Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam mau review makanan Sobat Pak Itam bisa melihat, itu ada gulai tikungan Blok M Dan tau nggak sih Sobat Pak Itam, ternyata dia itu buka di Cinere Depok Sobat Pak Itam Infonya, yang di Blok M lagi lockdown, jadi tutup sehingga adeknya jualan di sini Oke Sobat Pak Itam, kita langsung ke sana Ini adalah tempat gultik bulungan Blok M ya Dan cabangnya itu cabang Blok M Dan posisinya itu kalau Sobat Pak Itam melihat Itu arah Jalan Bandung, yang menuju ke arah Pondok Cabe, ke perumahan elit ya Sobat Pak Itam Kalau ke sana, Sobat Pak Itam bisa melihat, itu yang ke arah Kubah Emas Nah, kita lihat, dan ternyata dia adalah pertigaan dari Alphamidi Kalau ke sana, arahnya ke Lebak Bulu Sobat Pak Itam, oke? Nggak jauh dari sini, ada sob buah juga Sobat Pak Itam Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat, ini adalah gultik tikungannya Ini ada mbaknya ya, dan ternyata yang jual di sini adalah adik dari yang biasa jualan di Blok M ya Sobat Pak Itam Sobat Pak Itam mencoba untuk mendatangi mbaknya Selamat malam mbak Ya, malam mas Ya, perkenalkan boleh ya? Boleh, boleh Saya Muhammad Haytami dari Youtube Dapur Nusantara Pak Itam Kalau boleh tahu, mbaknya dengan mbak siapa? Mbak Dui Mbak Dui, mbaknya? Bisa Mbak Sisika Nah, Sobat Pak Itam Pak Itam lagi di Gutik Lebak Bulus ya, Bulungan Dan kebetulan mbak Tika dan mbak Dui yang menjualnya Nah, Sobat Pertam bisa melihat, ini ada menu apa saja ya mbak ya? Kalau boleh tahu Ini kan stilnya guletik untuk gulet ya Oke Ini dicampur nasi Daging ya Daging sapi asli ya Ini kita menggunakan gulet Gulet ya Nah, Sobat Pertam ini adalah guletnya Dan ini benar-benar asli dari Gutik Bulungan Blok M ya Sobat Pertam Jadi, buat Sobat Pertam yang kenal dengan Dapur Nusantara Yang pastinya mereview makanan Nusantara Nah, Sobat Pertam bisa melihat, ini Pertam lagi mereview makanan yang benar-benar Terkenal banget di Blok M Tapi, Sobat Pertam bisa melihat Dan ternyata, di sini itu Ada, dan posisinya itu di Cineria Depok Kalau Sobat Pertam bisa melihat, ini adalah tempatnya Jalan Bandung Betul mbak? Dan ini benar-benar baru banget buka Dan kondisi di Blok M lagi lockdown Jadi, ini adalah adeknya yang menjual Sobat Pertam bisa melihat, ini adalah bisnisnya Mbak, saya mau tanya nih Di sini, mbak, mbak Dwi dan mbak Siska Jualnya dari jam berapa sampai jam berapa ya, kalau boleh tahu? Oh, kita sih buka setemah jam 3, itu udah buka Udah buka Dan akhirnya jam 11 malam Jam 11 malam ya? Iya Nah, Sobat Pertam, dan ternyata di sini adalah Gutik Bulungan Blok M Yang harganya ternyata fantastik banget Sobat Pertam Kita makan daging loh Sobat Pertam Dengan harga yang berapa mbak? 10.000 satu porsi Nah, Sobat Pertam yang sekitar Jakarta Selatan dan sekitar Pondok Cabai Depok Cinere Wajib banget yang namanya datang ke sini Mbak, saya pesan satu porsi ya Sobat Pertam bisa melihat Ya, sekarang mbak Nah, Sobat Pertam ini adalah Gutik Bulungan Dan ini bener-bener asli cabang dari Blok M Sobat Pertam bisa melihat Ini adalah prosesnya Nah, ini adalah proses pengambilan nasi ya mbak ya Jadi di sini Sobat Pertam makan Gutik Bulungan ini 10.000 dengan nasi dengan menu-menunya yang luar biasa banget Sobat Pertam Nah, Sobat Pertam ini adalah kupuknya yang bener-bener khas banget ya Karena memang makan Gutik ini pasti dengan kupuk aslinya Nah, ini jadi memang bener-bener dengan satu porsi yang 10.000 Dan ini adalah proses penambahan dari kupuk Sobat Pertam bisa melihat Dan ini bener-bener enak banget sih Nah, Sobat Pertam bisa melihat Dan ini dagingnya Wow, ini bener-bener asli daging sapi Sobat Pertam Wow, ini bener-bener enak sih Kalau Pak Pertam bilang Sobat Pertam wajib banget ya Datang ke sini dan yang pastinya makan Dengan bawang gorengnya Jadi bener-bener harga 10.000 ini bener-bener wow banget Nah, ini dikasih kecap ya Sobat Pertam Jadi Sobat Pertam bisa minta kecapnya lebih Boleh Atau tidak Nah, ini adalah kuah khasnya Dan ini bener-bener santan asli mbak ya Iya asli Asli banget Kita kental sih Kental ya Jadi bener-bener ini gurih banget dan yang pastinya nikmat Oke Sobat Pertam, bentar lagi Pak Itam mau mukbang dan review Dan gimana nih rasanya Infonya ini adalah cabang asli dari Blok M Oke Sobat Pertam Ini adalah gultiknya 10.000 sih So far, so good Dan ini bener-bener cabang yang ada di Blok M Sobat Pertam Wajib banget Nah Sobat Pertam bisa ngeliat Ini sambalnya luar biasa banget Dan yang pastinya Ini ada sate puyuk dan baso Pak Itam coba mau ngambil basonya Oke, saatnya kita mukbang Nah, disini juga ada Ati Ampla Cinta yang pastinya usus Sobat Pertam pasti tahu Pak Itam adalah pecinta Ati Ampla dan usus Jadi Pak Itam harus beli yang namanya usus Kita ambil ususnya satu Jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam mau nge-review makanan khas Jakarta Selatan Dan kebetulan dia lagi buka yang namanya makanan gultik Blok M Sobat Pak Itam yang pasti tahu yang namanya gultik Blok M itu bener-bener terkenal banget Oke Sobat Pak Itam, ini Pak Itam melihatkan menu yang Pak Itam makan ya Gultik pakai sate baso Pakai sate usus Dan yang pastinya sebelum kita makan kita berdoa dulu Berdoa selesai Sobat Pak Itam Nah, dan ternyata disini itu bener-bener melihat protokol kesehatan Sobat Pak Itam Kebetulan tadi rame banget dan sekarang udah tinggal Pak Itam Jadi Pak Itam mau coba review Tapi sebelumnya dan ternyata Dia menyiapkan ini dan kita untuk Supaya bener-bener Oke Sobat Pak Itam, Pak Itam mau tambah kecap lagi ya Lihat kanan kiri dan ternyata sepi Kita buka ya sambil bener-bener Kita kasih kecap dan Tahu gak sih Sobat Pak Itam, ini bener-bener baru banget Mereka buka disini dan yang pastinya Enak banget dan Jangan lupa posisinya itu di Jalan Bandung Gak jauh dari Living Plaza Living Plaza di Cinere ya Sobat Pak Itam Dan ini kita pakai kecap ya Ini bener-bener enak banget Sobat Pak Itam wajib banget datang kesini Dan yang pastinya Nge-review makanan ini Tadi Sobat Pak Itam bisa melihat Pas proses dalam pembuatan gultik ini ya Sobat Pak Itam Ada krupuk, ada daging Dan yang pastinya ini adalah customnya Jadi Sobat Pak Itam yang makan disini Bisa makan gultik yang bener-bener rasanya sama purchase yang namanya di Blockham Dan di Cinere ini tempatnya di Jalan Bandung Ini bener-bener sama purchase dan yang pastinya lebih murah 10.000 Sobat datang pakai nasi, pakai daging sapi Tapi ini nanti ada tambahan ya Kita coba dulu untuk satenya ya Sobat Pak Itam pasti tahu yang namanya rasa usus-usurnya apa Ini Pak Itam lihat kumpunya itu bener-bener enak banget Sobat Pak Itam Dan terasa banget rempahnya Aslinya pas dan yang pastinya enak banget Pak Itam mau coba dulu kuahnya ya Sobat Pak Itam Tahu nggak sih Sobat Pak Itam ini bener-bener enak banget Santannya itu pas banget Buat Sobat Pak Itam Yang bener-bener pecinta santan Ini gultik Blockham Bener-bener sama purchase Ya iyalah Yang jual itu adalah adeknya ternyata Dan tau nggak sih Tadi Pak Itam sempat nanya-nanya Wah ternyata Pembisnis zaman now itu bener-bener terkenal sih Kenapa? Dan ternyata yang jual tadi Mbak Dwi dan Mbak Siska ya Dan Mbak Dwi itu ternyata suaminya itu adalah Yang bekerja sama artis terkenal Sobat Dalam pasti tau ya namanya Ari Lasso Ya kan? Kita nggak ngebahas itu Yang saya bahas adalah Makanan ini Dan ini bener-bener kuliner santan Tapi santannya itu bener-bener Kental Tidak apa ya? Kalau Sobat Pak Itam Pencinta yang rempah-rempah Ini pasti rekomendasi banget Sobat Pak Itam Ini bener-bener enak banget Yang namanya nih Suapan pertama Buat Sobat Pak Itam Daging sapinya itu bener-bener daging loh Dan ini bener-bener enak banget Kalau kerupuk pasti sudah biasa Tetapi ini ternyata khas loh Pakai kerupuk yang seperti ini Ada kalau yang beli di sini Dia dipisah Tapi Pak Itam tadi mencoba untuk menyapurnya Percis banget Sama bumbunya Kayak yang di Blok M Sobat Pak Itam Ini adalah cabangnya Karena lockdown Tadi Pak Itam udah dijelaskan Jadi adiknya itu jualan di sini Tetap support UMKM Indonesia Dan yang pastinya Selalu makan makanan Indonesia Yang bener-bener enak banget Sobat Pak Itam Kalau mau makan di sini Jangan lupa nanti panggil Pak Itam Kita mau kebang bareng Oke Sobat Pak Itam Kalau makan Pak Itam mau coba dulu Biasa tanpa produk Tanpa endorse Pak Itam makan tanpa label ya Minum Pak Itam Ya 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 Maaf maaf Pak Itam selalu salah Netizen selalu benar Oke kita coba lagi Ini Pak Itam mencobain baso Dan ini bener-bener Berempah Sobat Pak Itam Jadi Kalau Pak Itam melihat ini Sate basonya itu udah dibungguin Tapi tanpa dibakar Ini ada kecap Karena tadi Pak Itam kasih kecap Kita coba ya Ini basonya Baso daging banget Wajib banget Sobat Petam datang ke sini Karena ini bener-bener enak banget Sobat Petam Bakal jadi makanan tertoporin Pak Itam Setiap malam Kalau Pak Itam gak makan pecelele Pak Itam akan datang ke sini Dan ini bener-bener Makanan berempah Tapi ingat Jangan terlalu banyak makan santan Terlalu makan santan Jangan lupa Besoknya kita olahraga Sama kursis Rasanya itu di Blok M Dan ini bener-bener enak banget Sobat Petam Jadi Rempahnya itu bener-bener terasa Jashi banget Dan yang pastinya Gurih, nikmat Dan enak banget Sobat Petam Hebat sih Ternyata Yang jualan Orang hebat menurut Pak Itam Kenapa? Karena penjelasannya itu tadi Suaminya itu bekerja dengan Bang Arilaso Wow Pandemi ini Semua orang berjuang Yang pastinya Kalau Pak Itam bilang Ini bener-bener Bisnis yang menggiurkan sekali Dalam artian Bisnis kuliner ya Kenapa Pak Itam makan disini Selain harganya Murah Rasanya bener-bener Bumbu banget Karena Pak Itam pencinta Kuliner Dan ini bener-bener Rempah banget Yang pastinya Sobat Petam Wajib banget Yang nang-nang disini Terasa ya Terasa ya Bumbunya itu bener-bener Enak banget Sate Kusus Yang bener-bener Bumbu itu terasa Wah ada ondel-ondel nih Nanti kita lanjut lagi Sekali lagi Pak Itam ucapkan bahwa Disini adalah Di Jalan Bandung Dan ini bener-bener Cabang yang di Blok M Gulainya bener-bener Terasa bumbunya Dan yang pastinya Gurih banget Kita lanjut lagi Sebelum habis Nanti Pak Itam mau Bener-bener Review yang bener-bener Luar biasa banget Apa sih Pak Itam ngomong Intinya Pak Itam bilang Ini kalau dikasih nilai 10 deh Karena posisi lapar Dengan Rempah yang terasa Enak banget Dan Pak Itam ngakuin Ini bener-bener enak Nih Pak Itam coba Baso sama dagingnya Jadi serba daging ini Dan ini bener-bener Enak banget Sobat Petam Jadi bumbunya itu Terasa banget Rempahnya Dan yang pastinya Ini bener-bener Enak banget Sobat Petam Wajib banget Yang namanya Makan kesini 10 ribu Dengan nasi Udah dapet daging Dan ini bener-bener Dagingnya Empuk banget Ditambah dengan Tuah santannya Yang bener-bener gurih Dan yang pastinya Tidak bisa diucapkan Dengan kata-kata So Buat Sobat Petam Yang sekitar sini Wajib banget Yang namanya datang kesini Dan ini bener-bener Kuliner Nusantara banget Dan yang hits banget Di Blok M Sobat Petam Jujur sih Sebenernya Petam Mau nambah Tapi posisi malam Tidak boleh banyak-banyak Makannya Enak banget For the last Dengan basonya Sobat Petam Wajib banget Yang namanya Makan Gulai Daging Disini Harus pakai Sate Dan ini bener-bener Enak banget Habis Sobat Petam Dan ini bener-bener Enak banget Jadi Sobat Petam Jangan takut Jangan takut Karena bener-bener Disini bener-bener Mematuhi protokol kesehatan Oke Sampai jumpa lagi Pak Hitam ucapkan terima kasih Udah nonton sampai habis Semoga Video ini bermanfaat Dan yang pastinya Membantu UMKM Indonesia Salam Super